Al-Fatihah Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar itu kalau sampai tahu Habib Umar bin Hafid itu muridnya Habib Muhammad Haddar Habib Zain bin Semid itu murid plus menantu jadi Habib Umar itu murid santri di Pekmantu sama gurunya Habib Muhammad Al-Haddar Habib Umar mondoknya dulu di Baitok di tempat kampungnya beliau ini Habib Zain bin Semid itu mondoknya di Baitok di kampungnya beliau, Baitok itu di utara Yaman, ya, Masya Allah dan beliau ini di masa kecilnya sempat belajar ke Habib Muhammad, lantas disambung ke putra-putranya Abna Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar maka mudah-mudahan InsyaAllah kita mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu beliau Amin Ya Rabbal Alamin kepada beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Ya Rabbal Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habib Muhammad Yang pertama, beliau mengucapkan suci syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan terima kasih kepada para hadirin semuanya yang telah menyambut beliau dengan sambutan yang sangat baik dan beliau mengucapkan kehubungan penghormatan kepada para habaib yang hadir didoakan para habaib yang hadir, para asatib yang hadir dan beliau mendoakan mudah-mudahan majlis ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga daerah ini Lawang Fiyu, Lawang Kota Lawang, Kota Bodesa Lawang Ya, MasyaAllah mudah-mudahan dirahmati oleh Allah sampai nanti kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salam wa salam wa salam wa sallam wa sallam wa sallam wa baraka alayhi wa ala alihi Min awal al-fawaitid al-mubaraka dihada al-majlis An al-gayna salam Wa qad gala Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Lama rauhfu fissuk Qalul lima temshi fissuk Qala inna ma atasababu fissalam Fakat sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yukul Man salama ala asyarah fi yawmih Jama'atan awfurada Illa katab Allah lahu ith garagabah Wa kadhalika Wa inmata fi yawmihi Fa in kana salama alihum fi yawmih Dakhal al-jannah Wa inmata fi naharih fi leyleh Famat dakhal al-jannah Fana gul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh MasyaAllah Salam memuji kepada Allah Beliau melanjut mengucapkan kepada kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beliau mengatakan Bahwasannya Tentunya yang pertama Itu harus Diucapkan Salam Bahkan luar biasa Di antara fadilah Keutamaan daripada salam Diliwetkan bahwa Sayyid Nablu bin Umar Radiyallahu ta'ala Itu beliau sering ke pasar Kadang-kadang gak ada keperluan Tapi beliau ke pasar Ketika ditanya Kenapa Sampaian ke pasar Kenapa Engkau Waisyid Nablu bin Umar ke pasar Maka beliau mengatakan Saya ke pasar Agar saya bisa mengucapkan salam Kan kalau ke pasar itu Ketemu orang banyak Assalamualaikum Assalamualaikum Agar bisa memberi salam kepada orang Memberi salam kepada orang banyak Jadi beliau ke pasar Untuk memberi salam Dan dalam satu hadith Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Barang siapa Orang yang memberi salam Sepuluh Kepada sepuluh orang Maka Maka Akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Daripada Abi Daripada Abi neraka Dan Dan kalau Dia itu Meninggal Pada waktu Pada hari Ketika dia habis Memberi salam kepada Sepuluh Sepuluh orang Misalnya kita ngasih salam Kepada sepuluh orang Kemudian hari itu Kita meninggal Maka Hari itu Dipastikan Kita meninggal Sulfatima Dan akan masuk Kedalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Karena itu Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beliau menjelaskan Bahwa Al-Muslim Orang Muslim itu Adalah orang yang mana Orang Muslim yang lain Terselamatkan Daripada kejelekan Lisannya Dan Daripada kejelekan Tangannya Dan orang Muslim itu Adalah orang yang Kata Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Memberikan Memulukan salam Kepada siapa Yang kita kenal Atau yang gak kenal Maupun kenal Gak kenal Kita harus memberikan salam Pada asa Muslim Baru kita menjadi Muslim sejati Dan diantara Barokah Keutamaan manfaat Kita hadir di majlis seperti ini Paling tidak Di saat kita Dodo disini Kita tidak melakukan Mahsiat Yang mungkin Kalau kita di luar Kita melakukan Mahsiat Karena kita sekarang Dodo disini Kita tidak melakukan Mahsiat Dan barokahnya Kita sekarang Sedang dodo disini Maka orang-orang Muslim yang lain Terselamatkan Daripada Jeleknya Lisan kita Jeleknya Daripada Gangguan kita Maka tidak terganggu Karena kita sekarang Sedang disini قد قال yang mengarang rotib tadi beliau mengatakan bahwasannya nanti akan dihidangkan dihadapkan pada hari kiamat di depan manusia setiap orang itu ada kotak-kotak kayak lemari-lemari gitu yang jumlahnya dalam satu hari ada 24 kotak lemari kayak loker-loker gitu yang mana 24 lemari itu adalah menggambarkan 24 jam kehidupan kita dalam satu hari yang mana nanti kita akan melihat daripada mulai kita balik sampai wafat itu nanti waktu satu jam yang kita gunakan untuk ibadah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka kotaknya itu akan dipenuhi dengan jahat kotaknya dipenuhi dengan cahaya adapun kotak yang waktu dulu jam yang kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah maka kotaknya itu nanti gelap menakutkan gitu kemudian adapun waktu kotak ada satu kotak yang mana kotaknya itu kosong yang gak bercahaya yang tidak gelap menakutkan itu adalah waktu satu jam yang dulu kita gunakan di dunia yang tidak kita gunakan untuk ibadah dan tidak digunakan untuk mahasiat dikatakan bahwasannya barang siapa yang mungkin berat berat untuk solat malam tahajud ya kadang-kadang ngantuk mau tahajud berat kemudian mau memperbanyak puasa sunnah juga berat mungkin kadang karena faktor ekonomi mau memperbanyak sotakoh juga berat juga berat maka dikatakan memperbanyak hendaklah memperbanyak subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi maka insyaallah akan menggantikan daripada solat tahajud yang terlepas puasa sunnah yang terlepas sotakoh yang gak terlalu banyak dan Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah membaca dalam rutin haddad tadi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi dikatakan kanan rajul filyaman ismu abakubaysa wawada sahabi min ashabi rasulullah jai ilal yaman minal yaman ila indi rasulullah dina faqal ya rasulullah qadish ta'ala minyir rasu shayba wakwana minyil arom kaburt wakad jihituka taliban lilay faqal nabi law marhaban bi talib ilay inna kmasa lakta waadiya min alyemen ila almadina wala marad jirin wala shajirin wala wabarin illa wastagfar lak inna malayika lata staghfirin li talib ilim hatta الطير fi السماء walhutu fi البحر keذلك majiuok min beytak awal mokan ladi jihitabih ili haza mokan liya staghfirin lakulah wa shajir wamadar madame qasata majlis al-dikri wamadar diriwayatkan bahwa ada seorang sohabat nabi dari yaman ismu ismu abu kubaysa ada seorang sohabat nabi radiyallahu ta'ala namanya abu kubaysa dari yaman beliau berangkat ke madinah tul munawarah berangkat jalan melewati perjalanan yang panjang ada pesawat zaman dulu sampai di kota madinah bertemu nabi kita muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam kemudian sohabat nabi kubaysa tersebut mengatakan ya rasulullah saya ini sudah sepuh sudah uzur sudah gak kuat ya maka intinya untuk ibadah banyak-banyak itu sudah ya ini sudah lemah dan lain sebagainya maka kemudian saya datang kesini wa'i rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan niatan untuk mencari ilmu kata sohabat tadi datang ke madinah untuk dalam niat untuk taliban mencari ilmu maka nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sohabat tersebut kata nabi maka tidaklah kamu datang kesini untuk mencari ilmu untuk mencari ilmu kecuali setiap daripada langkah-langkah yang kamu langkahkan setiap batu-batu yang kamu lewati maksudnya kerikil yang diinjak yang dilewati kecuali semuanya beristighfar memintakan ampun kepada kamu semuanya sampai sebagaimana dikatakan burung-burung yang ada di yang ada di langit memintakan ampun untuk kamu karena kamu niat mencari ilmu atau ikan paus yang ada dalam yang ada di dalam laut memintakan ampun kepada orang kepada sahabat tersebut karena niat mencari ilmu dan beliau mengatakan kalian semua kalian yang hadir yang hadir kesini berangkat dari rumah kalian berangkat dari rumah kalian berangkat dari rumah kalian datang kesini tujuannya untuk mencari ilmu maka begitu juga semuanya insyaallah asfal yang kalian lewati ya dilewati dengan sepeda motor kalian memintakan ampun burung semuanya sampai ikan-ikan di laut alhamdulillah beliau mengatakan kata beliau kata Habib Umar bin Hafif bahwasanya sekarang kalau dulu ada hadis-hadis setiap langkah bahalanya sekian maka ketika sekarang kita naik kendaraan naik mobil naik sepeda motor maka setiap putaran roda sepeda kita itu satu putaran dihitung satu langkah Allah kata jai ilaha as وفي luayatin قال له النبي إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم وفي الواية لتحفه وفي الواية لتضله قال حبيبنا سالم الشاتري لما ذكر هذا الحديث قال تخيل أنك طالب العلم خرجت من البيت وفرشوا لك في الطريق قطيفة من بيتك إلى المكان الذي تدرس فيه ثم ملائك ثم حراسة عن يمينك وعن يسارك وطائرة تضلك للحراسة كيف سيصير شعورك قال فإن لو رأيت الملائكة في هذه المثابة تضع أجنحتها لك تدس عليها وتحفك على اليمين وعن يسار ومن فوقك لها لك هذا الموقف ولو عجبت به ببركة حضورك مجالي سرعي ما شاء الله luar biasa كذلك النبي صلى الله عليه وسلم pernah bersabda kepada beliau bahwa sesungguhnya ملائكة ملائكة إطلاع تضع أجنحتها meletakkan sayapnya untuk orang yang sedang ngaji cari ilmu kepada orang yang cari ilmu malaikat meletakkan sayapnya yang mana para ulama ada berbeda pendapat ada yang bilang sayapnya itu ditaruh di seperti di bawahnya sehingga طليب للم itu jalan di atas sayapnya malaikat ada yang bilang menaungi memayungi di atasnya orang yang cari ilmu maka karena hadis ini kata beliau menjelaskan mendalam kamu kalau mau berangkat ngaji itu berhayat bayangkan kalau bayangkan kalau kita mau pergi ke majelis mau ke pengajian kemudian disiapkan karpet karpet merah kayak presiden atau kayak wazir menteri karpet merah disiapkan karpet mulai dari rumahmu sampai ke lokasi talib disiapkan karpet kemudian dijaga diatasnya dikasih payung biar gak kepanasan kemudian dijaga ada penjaga sebelah kanan ada penjaga sebelah sebelah kiri dikawal ya jenderal gitu kemudian di belakang juga dikawal maka kira-kira gimana rasa gembiramu padahal itu kalau dikawal manusia kalau dikarpeti manusia padahal sehak hakikatnya hanya saja kita gak melihat kita kalau mau cari ilmu itu kita diperlakukan seperti itu oleh para malaikat yang lebih mulia daripada manusia itu apakah kita gak gembira apa iman kalau gak ngaji maksudnya begitu ya sebagian ulama yang lain mengartikan hadis tadi masalah malaikat meletakkan sayapnya tadi ya itu maksudnya orang yang cari ilmu itu dekat dengan para malaikat dekat dengan para malaikat sehingga karena dia dengan-dekat dengan para malaikat hidupnya enak maka dari itu barang siapa kata beliau yang dalam hidup ini punya masalah punya kesumpukan ya atau punya hajat-hajat yang belum terkabul maka ketika datang ke majelis-majelis ta'lim seperti ini lihat kaji lihat belajar ilmu agama lihat belajar ilmu agama kemudian doa kepada Allah sedangkan kita pas doa lagi dikawal malaikat maka itu menjadi penyebab doa kita dikabulkan oleh Allah sehingga sumpak-sumpak kita hilang hajat-hajat kita terkabul semuanya amin poskilat ya poskilat surat yang langsung sampai ini bahasa lawas kita sekarang zaman email ya poskilat yang langsung sampai yang langsung sampai itu adalah majelis il adalah majelis ilmu adalah majelis ilmu yang mana dengan majelis ilmu ini kasarannya hajat-hajat itu cepat sampai kepada Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala barokannya kita hadir di majelis-majelis seperti ini ولذلك قالوا العلماء أن الدعوة الحبيب يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الدعاء يكون على ثلاث مراتب قد يستجاب يستجاب لكن إما أن يعجل الله عطاه لك في الدنيا وإما أن يدفع عنك به بلا مثلا طلبت شيء معين حاجة معينة ما جاءت هذه لكن كان ينزل عليك حادث مرض فأبعده الله ولم يؤتيك هذه بسبب الدعوة وإما أن يؤخره لك طعاء وانعيم في الجنة فتترى فتتمنى أن الله لم يستجب لك دعوة لما رأيت الخير في الجنة قد 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 قبقه حلاؤ شكرا بسبب الدعوة bersama Allah tapi bukan dikasih apa yang kita minta misalnya kita minta beli mobil baru ternyata punya mobil ternyata kita minta-minta nggak punya mobil tapi dikabulkan oleh dengan cara yang seharusnya kita mau kena balak kita mau kena bencana misalnya ditulisan ketetapannya harusnya kecelakaan di sepeda motor ya minta beli mobil maka beli mobilnya sama lo nggak dikasih tapi doanya tadi ditukari dilironi dengan apa dengan nggak jadi kecelakaan dijauhkan dari bahwa dijauhkan dari balak makanya jangan bersama Allah kalau minta belum terjahat berubah kasih bisa jadi yang kedua atau yang ketiga kata beliau menjelaskan hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam doa yang ketiga ketika kita minta sesuatu kepada Allah subhanahu wa ta'ala diterima oleh Allah tapi nggak dikasih kepada kita apa yang kita minta dipendek balesannya hasilnya doa itu nanti dengan tambahan kenikmatan disuruh di surga walaika biasa wanita selamah yang terakhir di sante nabi asli sasa sσειanyi al- tenakib biasa walaika kabar-agan biasa ya Rasulullah alimni bapa da'an gala lahu bapa benarabah bapa albana alim gal kambar'si nena walaika bapa saal biasa سبحان الله العظيم فإذا قلتها بعد صلاة الصبح ولو خمس أو ثلاث قال إلا أمنت في يومك من أربعة أمراض المرض الأول العمل والثاني الجنون والثالث المرض الجلد والثالث المرض الفالج الذي هو مرض الشلال جميعا أعلم أعلم الحكيت لا أمضان أعلم subhanallahil azim setelah sholat suh setelah sholat subuh bacalah maka kata beliau terserah mau baca lima kali mau baca sepuluh kali ya mau baca berapa kali maka ketika kau baca setelah sholat subuh ini amalkan ini ijazah dari beliau ya dan ini dari hadis Nabi SAW setelah sholat subuh baca subhanallahil azim maka barang siapa yang membaca itu maka dia diselamatkan dari empat penyakit yang pertama buta insyaallah tidak akan buta ya yang baca ini insyaallah tidak akan terkena penyakit-penyakit buta yang kedua nah baros yang kedua belak ya kalau sakit belak yang orang kulitnya belak-belak maka orang kalau habis sholat subuh baca subhanallahil azim tidak akan terkena penyakit belak yang ketiga tidak akan terkena penyakit mental kode giji tidak jadi udah giji ya tidak jadi orang giji tidak akan terkena jurnut yang keempat yang keempat yang keempat dibantu ada beberapa kalimat yang modern-modern saya kurang tahu dibantu yang keempat yaitu dijauhkan Allah dari penyakit setruk insyaallah setruk-setruk baca itu sembuh insyaallah amin wahakada saya baca di rotip tadi ya maksud beliau menjelaskan ini karena tadi bacaan-bacaan ini ada dalam ada dalam rotip ada seorang sahabat yang membaca yang membaca artinya wahai Allah yang mahal luar biasa matikan saya matikan kami dalam keadaan beragama Islam maka ketika Nabi mendengar orang itu para seorang sahabat itu membaca kalimat itu lantas Nabi mengatakan kepadanya hey kamu setelah membaca kalimat ini mintalah kepada Allah apa saja yang kamu minta pasti akan dihijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala ungkin jemang الإمam الحداد هذا الراتب عندما جن رفعوا إليه شكوى أهلو حضر موت أن الجن آذت كثير من الناس وبدأت تخطفهم وتأسبب فيهم الاذاء فشكو إلى الإمام أحمد بن زين الهبشي رحمه الله تلميذه قال لا نتقدم على شيخنا فسألوا الإمام الحداد فألهمه الله هذا الراتب diceritakan asal kawasan riwayat asal muasal daripada al-imam al-habib Abdullah bin Alwi al-Haddad mengarang daripada rotim ini bahwasannya dulu ada orang yang mengadu fatul sambat ke al-habib Ahmad bin Zain al-Hafi yang mana alhamdulillah yang kita baca yang kitabnya disini biasanya risalatul jamiah itu karya masya Allah beliau tambahkan al-habib Ahmad bin Zain al-Hafi itu minta kepada Allah agar siapa yang membaca kitab risalat jamiah yang kita baca setiap sabtu disini biasanya itu, siapa yang baca itu maka didoakan oleh pengarangnya akan dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mendapatkan fitwah, mendapatkan ilmu kembali ke kisah yang beliau ceritakan ada orang mengadu ke Habib Ahmad bin Zain al-Hafi bahwasannya ini kampung kita diganggu jin jin sudah ganggu merasuki bahkan sampai mencolik bisa ya, ada orang dicolik sama jin, hilang dicolik jin gimana ini, bagaimana tolong kita dikasih amalan untuk membetengi agar jin gak bisa mengganggu ganggu kehidupan kita kayak gini susah maka Allah bin Zain al-Hafi mengatakan saya gak berani melangkai guru sahabat gurunya al-Habib Abdullah bin Al-Haddad maka disampaikan permasalahan tersebut kepada al-Habib Abdullah bin Al-Haddad maka al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mendapatkan ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala ilham apa ilhamnya ya rotib haddad tadi ya, mendapatkan ilham rotib yang kita baca maka kemudian barang siapa yang membaca diajarkan, dibaca selamat kampung tersebut siapa yang membaca rotib ini dijaga oleh Allah dirinya, keluarkannya, rumahnya dari 4 penjuru dari 4 penjuru bahkan tetangga-tetangganya bahkan sampai 40 rumah ke sana 40 rumah ke sana yang baca rotib satu di sini 40 ke sana, 40 ke sana dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dikatakan? Nabi s.a.w. mengatakan bahwasannya hal ini membenarkan apa yang disampaikan tentang rotib tadi bisa melindungi sampai 40 sampai 40 rumah itu menguatkan daripada satu riwayat dari Nabi s.a.w. bahwa Allah itu bisa saja menjaga satu daeh satu daerah yang besar bahkan sampai 100 rumah bisa dijaga oleh Allah dengan kesolehan sehati seorang yang ada di tengah-tengah yang ada di tengah-tengah situ jadi kalau di tengah-tengah situ ada satu kesolehan seorang apa maka bisa menjaga daripada masyarakat yang ada di sekitarnya dan sampai jumpa di tengah-tengah dan sampai jumpa di tengah-tengah diriwayatkan bahwasannya ada seseorang dalam riwayat hadir di dalam kitab Al-Adgar lima minnawawi r.a bahwasannya ada satu orang datang kepada Nabi s.a.w. yang orang itu minta ya Rasulullah tunjukkan kepada saya satu amal satu amalan maka kemudian Nabi s.a.w. memerintahkan dia untuk baca subhanallah walhamdulillah walailaha illallah wallahu akbar sama Nabi disuruh baca itu kemudian ketika orang itu berdiri dia keluar kemudian sampai di depan oh kemudian ketika dia sampai sana depan kemudian dia kembali lagi kepada Nabi s.a.w. ya Rasulullah kalau Allah Sadaqah Tupi runia lakam menghilangkan alhamdulillah kala Sadaqah Allah Akbar kala Sadaqah Tumma ini aku tabat ha Allahumma Ah dinikan adalah as Allahumma Z conveni kala Allahumma ghalal Allahumma Ketika orang nantikan sama Nabi Suruh baca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah walau akbar sampai di depan dia sadar terus balik lagi tanya ke Allah ya Rasulullah subhanallah walhamdulillah itu kan subhanallah maha suci Allah alhamdulillah segala puji bagi Allah la ilaha illallah Allah akbar itu kan saya puji Allah terus saya dapat saya dapat apa? katanya saya dapat apa? kan itu puji Allah semuanya terus buat saya buat saya apa? kemudian Nabi SAW mengatakan kalau kamu membaca subhanallah maha suci Allah maka Allah akan mengatakan sadaqtah betul karena Allah itu maha maha suci ketika kita baca subhanallah Allah akan respon betul walhamdulillah Allah akan mengatakan betul kamu katakan sangat betul segala puji bagi Allah la ilaha illallah tiada Tuhan sayang Allah betul Allah akbar Allah maha basar betul tapi kata Nabi kalau kamu tambah setelah kamu baca subhanallah walhamdulillah walailaha illallah kamu tambah siada Allah Allahumma 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 Dini ketika kita meminta setelah itu Allahumma Dini Ya Allah misalnya kita doa setelah itu Ya Allah berikanlah hidayah kepada kepada aku maka Allah akan mengatakan ya saya kasih hidayah lupa rohnya subhanallah walhamdulillah walhamdulillah walailaha illallah walallahu akbar di ihdini kemudian misalnya kita minta ya ya Allah ampuni saya maka kata Allah oke saya ampuh saya ampuni ya maka beliau mengatakan apa saja atau urzubni minta ya Allah berikan rezeki kepada rezeki kepada saya maka akan dikasih rezeki oleh Allah intinya setelah kalimat subhanallah walailaha illallah itu apapun doa kita akan dihiakan dan dihijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diantara yang luar biasa dari pada majelis-majelis seperti ini keistimewaan majelis seperti ini bahwa yang datang disini semuanya dapat ampunan dan bakal selamat pada beliau bahkan dalam hadis kudsi Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa orang yang begini yang duduk itu gak akan celaka walaupun misalnya yang datang itu tujuannya gak mau ngaji tujuannya penasaran mau ada apa tamu dari mana betul bahkan mungkin karena gak seneng dari mana ya ala kulihat seperti Ustaz Muzayy datang ke sini mau perlu sama saya yang undang terjebak akhirnya hadir ke sini Masya Allah dari pasuruan beliau kata yang kata-kata telpunya tadi mohon maaf ya ala kulihat akhirnya hadir disini ya atau misalnya ini masih baik atau misalnya ada orang yang datang kesini niatnya mau makan ada makannya walaupun biasa katanya beliau tadi ya hadir tak temani tak temani gak kepingin hadir majlis gak ada keinginan tapi nasi kebulinya misalnya ya atau nasi gorengnya kita hadir karena mau makan tujuannya gak mau ngaji maka walaupun dia tujuannya begitu tetap diampuni sampai malah katanya ya Allah itu yang satu itu orang itu tujuannya gak cari pahalan gak cari ilmu tujuannya cari makan kata Allah pokoknya dulu disitu semuanya walaupun apapun tujuannya semuanya tidak akan jelakai dan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak sampai disitu bahkan Nabi s.a.w memberi kabar gembira kepada orang-orang yang duduk di majlis tahlim seperti ini bahwasannya ketika orang habiskan di majlis tahlim seperti ini kemudian akan dikatakan kepada dia bangunlah kalian bahwa setelah kalian keluar dari majlis ini Allah telah menggantikan telah menggantikan kalian diampuni dosa kalian dan Allah menggantikan semua dosa kalian diganti menjadi pahala jadi misalnya maksiat-maksiat kita itu kalau ditotal misalnya ada 1 juta maksiat jumlah maksiat itu diganti oleh Allah menjadi jumlah pahala barokahnya kita hadir di majlis tahlim seperti ini dan diantara yang sangat penting jadi tidak kita hadir di majlis-majlis tahlim seperti ini siapkan diri kita untuk menyambut waktu-waktu khusus malam-malam khusus yang mana disitu banyak pemberian luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala yaitu yang akan kita hadapi dalam waktu dekat yaitu malam nisbu yang mana beberapa hari lagi kita akan bertemu malam nisbu yang mana beliau menjelaskan bahwa di dalam malam nisbu syaban itu dibagi-bagikan ampunan dibagi-bagikan ampunan rahmat Allah dibagi-bagikan pembebasan dari apin raka dan di malam nisbu syaban itu akan banyak sekali orang yang total seluruh dosanya diganti oleh Allah menjadi total pahala dan sebagaimana diriwayatkan dalam satu hadith bahwasannya Allah mengampuni semua orang seluruh manusia di malam nisbu syaban diampuni semuanya oleh Allah kecuali ada dua golongan yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada malam nisbu syaban yang pertama orang yang di dalam hatinya bermusuhan dendam-dendaman menyimpan dendam kepada yang lah yang lain kalau katanya orang lawang satru-satruan ya satru menyimpan dendam gak mau tegur sah gak mau tegur sah apa dendam benci kepada fulat maka kebencian ini bertahan di antara dua figur sesama muslim maka orang yang seperti ini tidak mendapat kenampunan Allah yang lain diampuni orang yang seperti ini tidak diampuni oleh Allah makanya ini yang kedua yaitu musyrik orang yang menyembah kepada selain Allah ini maksudnya orang non-muslim dan tentunya setelah nisbu syaban kita harus bersiap-siap betul menyambut datangnya bulan Ramadan yang mana bulan Ramadan bulan penuh ampunan bulan luar biasa bulan yang di dalamnya ada ada malam yang mana juga di bulan Ramadan dibagi-bagikan oleh Allah banyak sekali hamba-hamba yang diberikan dibebaskan dan dipastikan terselamat dari Amin Raka oleh Allah yang tidak bisa yang tidak bisa baca Al-Quran tidak bisa bukan karena tidak sempat maksudnya tidak bisa baca karena tidak bisa lancar membaca Al-Quran maka kata beliau berbanyaklah membaca khususnya kata beliau sebagaimana dalam satu hadith bahwa siapa yang membaca Kulullah tiga kali maka sama seperti menghatamkan satu kali Al-Quran dan beliau juga mengajurkan kita di bulan Ramadan untuk sering-sering memutar ngetel Al-Quran daripada jangan hanya TikTok ngetel Al-Quran dari ha? dari HP bulan Ramadan sambil kerja sambil begini sambil di perjalanan kita di perjalanan dengarkan di bulan Ramadan Al-Quran dari HP kata beliau maka barang siapa yang mendengarkan Al-Quran maka pahalanya sama seperti yang membacanya mendapat pahala perhuruf bagi mana membaca Al-Quran في هذا المجلس واجعلهم كثيرين يا رب العالمين عددا وعدة وعدة عندك يا رب العالمين واجعلها راية مرفوعة تصطفح الرايات النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونرد معها إلى الحوض ونرد معه صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى ونكون مجموعين في المراتب العليا مع الخير واللطف العافية شمل أولادنا وأزواجنا وذريتنا وأحبابنا والعصرنا ووقتنا وزمنا سلاسل أخذنا إلى سيد المرسلين ومن بيأتي من بعدنا يا رب العالمين اجعلنا وإياهم صالحين ومصلحين في خير واللطف وعافية وصلى الله على سيدنا محمد والعافة منكم وفي الختام نقول كذلك السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته يريدون شكرا 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 مهن بيئي أجرامنا مهن بيئي أجرامنا مهن بيئي أجرامنا بلئي أجرام لبار untuk majlis kita untuk yang hadir semuanya didoakan untuk majlis ini didoakan juga luar biasa semua khususnya anak-anak yang khidmat Masya Allah didoakan juga anak-anak yang khidmat untuk setenggalanya majlis ini didoakan luar biasa oleh beliau dan doanya panjang gak saya terjemahkan intinya ini hijabkan terrealisasinya yang terakhir beliau ucapkan Assalamualaikum sebagaimana kata beliau tadi dibuka dengan Assalamualaikum ditutup juga dengan Assalamualaikum ini juga ilmu maka dari itu kita walaupun gak cerama kalau ngomong sama orang telepon buka dengan Assalamualaikum ditutup dengan Wa'alaikum Wa'alaikumussalam mau itu ngomong sama orang Wa'ala jangan langsung berangkat apa gak hari ini jangan kita mulai dulu dengan Assalamualaikum sebagaimana beliau ditutup juga dengan Assalamualaikum ditutup juga dengan Assalamualaikum Ustadz Bisri hadir gak? gak ada Masya Allah munsyid Masya Allah oh gak hadir gak ada yang munsyid ini sebelum sholat isya ada yang daftar mau kosidah angkat tangan Masya Allah ala kulihat alas ya mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah dan kita mengucapkan Ashkur Hukum yang disyukuran jazilan Masya Allah ya furh'un dan kita harapkan beliau bisa datang insya Allah karad marad ya insya Allah insya Allah ini ada kalimat luar biasa terakhir dari beliau kata beliau karena ini majlis kan kita baca kitab risalatul jama'ah dan sudah mau hatam kata beliau bahwasannya Imam Mahdi yang nanti di akhir di akhir zaman muncul Imam Mahdi siapa itu Imam Mahdi? Imam Mahdi adalah pemimpin dunia yang nanti muncul di akhir zaman dari keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yang mana nanti Imam Mahdi itu tidak menyetujui VK kecuali yang cocok dengan risalatul dengan risalatul jama'ah ya maka kalian pelajari yang kita insya Allah amin ya Rabb ya Rabb maka karena kata beliau kita disini ngaji kita beri salatul jama'ah maka insya Allah kalau ya gak tahu menangi apa enggak ya kalau kita menangi munculnya Imam Mahdi kita menjadi pendukung-pendukungnya beliau insya Allah karena cocok barokanya kita ngaji kita beri salatul jama'ah amin ya Rabb alamin sudah kita salat isya setelah salat isya sebagaimana biasa camut seadanya ada kurang lebihnya ha buih abuah buih abuah buih abuah buih abuah buih abuah buih abuah buah abuah kita salat isya berjamaah karena yang kosita gak hadir ya dan gak ada yang mau kosita tetap sampai disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rabbana atarufna bi-annana atarufna wa-annana asrafna ala lada asrafna fajub alayna tawbah tawsin li kulli hawbah wa-stur lana laurati wa-amin al-rawati wa-wafir wa-wafir suli salla wa-salab rabbi alaihi hakal habbi wa-alihi wa-sahbi adada adada tawsi suhbi wal-habdu lil ilahi lil badhi wa-tah uste wa-wafir wa- l taxi wa-wafir pa-17 wa-wafir Terima kasih telah menonton!